Intro Dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di mana kota Tangerang sudah mencapai herd immunity Dari informasi yang dihimpun, kurang lebih 83% warga sudah dipaksin Dan kota Tangerang saat ini berangsur-angsur menurun dari PPKM level 4 menjadi PPKM level 2 Berdasarkan hal tersebut, Camat Priuk Haji Mariono membuka Bazar UMKM di halaman kantor kecamatan Priuk mulai tanggal 25 Oktober hingga 4 November 2021 yang dibuka langsung oleh Aini Suciwis Mansa Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tangerang Ya ini luar biasa, jadi grand opening di kecamatan Priuk UMKM di kecamatan Priuk sudah mulai banyak banget barang-barang atau makanan yang beraneka ragam Kreativitasnya sudah mulai bagus, packagingnya juga cantik dan memikat gitu ya Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kota Tangerang UMKMnya untuk memberikan informasi bahwa kota Tangerang ini makanannya beraneka ragam dan lumayan bisa memenuhi keinginan kuliner dari warga-warga di luar kota Tangerang Aini Suciwis Mansa menambahkan dikarenakan saat ini masih PPKM, pusat jajanan UMKM kota Tangerang penjualan menurun dan berdasarkan hal tersebut dirinya mendorong kepada dinas terkait untuk melakukan inovasi dengan penjualan secara online Ada beberapa tempat pusat UMKM cuman memang karena lagi PPKM kali ya orang-orang mager keluar dan saya rasa sekarang ini yang paling tepat adalah bagaimana dinas atau perkecamatan bikinlah Instagram atau apa yang jualan online dihususkan misalnya UMKM, kecamatan Priuk unggulannya apa terus dipromosiin lewat-lewat sosial media seperti itu dan Bapak juga open endorse nanti saya juga open endorse lah kita sebut-sebutin Bismillah, iya jadi namanya usaha kan kita harus tetap mengikuti zaman ya zamannya seperti apa ya kita bikin sesuai zaman positifnya mereka bisa tahu cara berbisnis yang kedua yaitu menambah pendapatan keluarga seperti itu Camat Priuk Haji Mariono menuturkan sebanyak kurang lebih 150 KM yang berpartisipasi di stand-stand yang sudah disediakan pihak kecamatan dengan si tim bergantian hal tersebut dikarenakan masinya pemberlakuan PPKM pembinannya sudah dilakukan dari beberapa bulan sebelumnya dan hari ini kita setiap tahun memang ada acara ulang tahun kap besari jadi kita melakukan gerai UMKM walaupun dalam masa pandemi jadi jumlah terbatas kalau biasanya kita sampai beratus-ratus ini kita dibatasi 150 ya pelaku UMKMnya di masing-masing tiap kelurahan di gilir hari ini misalkan kelurahan Priuk RW1 sampai RW sekian besok dan seterusnya sampai jumlah UMKM yang ada di wilayah kecamatan Priuk bisa menampilkan produk-produknya masing-masing untuk meningkatkan UMKM pihak kecamatan Priuk menyediakan gari UMKM di dalam kantor kecamatan di mana produk UMKM yang terdaftar sebanyak kurang lebih 156 produk olahan masyarakat kalau kita punya gerai yang ada di kecamatan itu sebagai contoh sampling dari produk-produk mereka kalaupun misalkan adanya di mana itu tersebar di masing-masing kelurahan ada nah kita tinggal bisa mengunjungi sampling yang ada di kita nanti bisa kita kunjungi ke lokasi-lokasi mereka yang ada di rumahnya masing-masing kalau dari pemantuan kami saat ini yang ada terdaftar di NIB itu 156 dan mulai hari ini kita juga buka gerai untuk pembuatan NIB secara gratis yang di breakdown dari dinas Indakop kepada kecamatan Priuk persyaratannya hanya cukup memiliki KTP dan juga memiliki jenis usaha apa jenis usaha yang dimiliki oleh masing-masing UMKM itu saja Lura Priuk Mokosim dan Lura Sang Yang Jaya, Duyana Langlang Nugraha berharap kegiatan tersebut dapat memotivasi masyarakat dalam mengembangkan UMKM UMKM yang ada di Kelurahan Priuk kurang lebih sekitar ada 25 UMKM produk yang ada khususnya apalagi di RW 9 khususnya yang paling banyak itu ada 25 UMKM jenis produk yang ada di Kelurahan Priuk ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat yang lain juga ke depannya sehingga terus tumbuh UMKM yang lainnya di wilayah khususnya di Kelurahan Priuk untuk yang ikut per hari ini ada kurang lebih 12 ya ada 12 kalau untuk keseluruhan UMKM itu banyak ratusan Ayo kita ramaikan gerai UMKM yang ada di wilayah kekan Priuk dengan harga di bawah standar pasar yang normal supaya perekonomian juga berputar di lingkungan tidak usah jauh-jauh belanja atau produknya juga variatif mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk keseluruhan yang ada UMKM di wilayah Kelurahan Priuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.